Intro Hai semuanya, video mister singkali ini tuh requestan dari kalian semua Yang lagi rame serame rame nya mau di instagram, mau di twitter, mau di facebook Semua ngebahas nih tentang seorang pelajar berusia 17 tahun Yang menghabisi satu keluarga dari mantan pacarnya sendiri Yang hanya karena hubungannya itu tidak direstui genks Dan berakhir si prianya ini gak terima Dia sakit hati sampai satu keluarga mantan pacarnya itu gak selamat di tangannya genks Ini beberapa sebuah berita yang wah gak habis pikir sih 17 tahun masih SMK kelas 3 Tapi tega dan berani melakukan sebuah tindakan yang definisi dari apa kabar dunia Makanya ini menurut gue kok dunia makin aneh-aneh aja ya Jangan kan kita manusia yang heran Setan aja gue rasa juga heran sama kelakuan ini orang Jadi kejadiannya itu tuh baru banget hari Selasa kemarin Tanggal 6 Februari 2024 Tepatnya di desa Babulu Laut, kecamatan Babulu, kabupaten, penanjang pasar utara, Kalimantan Timur Jadi masih anget banget makanya semua orang ini lagi pada heboh genks Karena nanti ada sebuah plotis yang bener-bener kalian dengernya aja tuh kayak Gak mungkin nih kejadian Tapi ternyata beneran kejadian Nah pelaku ini tuh bernama Junaidi Namanya di KTP cuma Junaidi doang emang Maksudnya gak ada nama panjangnya gitu Udah satu kata aja Cuma kalo di lingkungannya dan di sosial medianya dia itu dia sering dipanggil dengan sebutan Juna Juna ini kelahiran Balikpapan Tanggal 27 Februari 2006 Kelahiran 2006 loh genks Kayak ada apa sih dengan anak-anak jaman sekarang? Nah tapi gak tau kenapa ya di berita-berita yang waktu gue riset cari tau tentang hal ini Itu banyak banget yang bilang kalo umurnya tuh 16 tahun ditulisnya Yang mana karena Februari kan lahirnya 20 hari lagi nih dia akan beruang tahun Namun kalo dari KTP yang kita liat itu Kan tahunnya 2006 Berarti kalo sekarang harusnya 17 tahun dong Dan nanti di tanggal 27 Februari baru dia berusia resmi 18 tahun Bener gak sih? Nah karena kasus ini juga baru ya Jadi pastinya semuanya masih dalam proses di kepolisian Makanya kita belum tau nih Jatuhnya si pelaku akan menjadi pelaku di bawah umur Atau sudah dianggap dewasa Karena umurnya umur nanggung kayak 20 hari lagi 18 tahun Soalnya memang kalo menurut hukum pidana tuh genks Seseorang dikatakan dewasa itu umurnya 18 tahun Jadi si Juna yang umurnya nanggung ini belum tau nih nanti masuknya gimana Kita juga jadi penasaran Apakah di bawah umur atau sudah dianggap dewasa Semoga aja udah dianggap dewasa ya genks ya Karena pasti risetnya bisa berbeda nanti hukumannya genks Kalo dia ditetapkan sebagai orang yang di bawah umur Ya padahal perbuatannya udah kayak setan umur 100 tahun Ih jahat banget Nah Juna ini tuh bersekolah di sebuah SMK Di daerah penajam pasar utar sana Udah kelas 3 ya Dan disanalah juga dia berkenalan Dengan seorang wanita Bernama Rizna Jenitasari Yang berusia 15 tahun Karena memang rumah mereka sebelah-sebelahan Alias tetanggaan genks Menurut kabar beritanya memang Juna ini sempat berpacaran dengan Rizna Namun keluarga Rizna tidak menyetujuinya Karena beberapa kali kebetulan Keluarga Rizna dan keluarga Juna ini Semacam apa ya cekcok Namun sebetulnya cekcoknya kayak hal-hal kecil gitu lah genks Kayak mereka pernah berselisih paham mengenai ayam Dimana ayam tetangga kan kalo dilepas Suka biasa tuh terlihatnya kemana-mana Ribut Terus waktu si Juna dikesama Rizna kan Sering ngantar-ngantarin tuh kemana-mana naik motor Helm yang dipake Rizna Yang helmnya Juna ya padahal Itu kayak pernah lupa deh dikembalikan selama 3 hari Sampai akhirnya tau-tau si Juna disuruh menjauhi Rizna Sama orang tuanya Rizna pastinya ya Karena dibilangnya Rizna ini sudah mempunyai calon lain Makanya dari situ Juna mungkin merasa kesal Ditambah dia nih merasa disuruh putus Tapi helmnya masih disimpen tuh gak dikembalikan Ya lagi-lagi ini masih anak umur 16 tahun ya genks Pola pikirnya ya masih labil pasti Makanya dari situ dia pergi mabok-mabok ah Sama temen-temennya tuh di tengah 5 Februari Sekitar jam setengah 12 waktu Indonesia Tengah Setengah 12 malam ya maksudnya Sampai jam sekitar setengah 2 pagi waktu Indonesia Tengah Jadi karena tadi 5 Februarinya di setengah 12 sampai jam setengah 2 pagi Ini udah masuk ke 6 Februari ya Entah apa yang dipikirannya pada saat itu Awalnya nih abis mabok-mabokan Juna ini sempet pulang ke rumahnya dulu kok Namun ternyata di rumah itu Juna mengambil parang Sepanjang 60 cm Dan dia berjalan ke rumahnya Rizna Secara diam-diam karena Antara rumahnya Rizna sama rumahnya Juna Itu masing-masing ada penghuninya Ada keluarga lagi pada tidur Tidak mengetahui apa yang sedang diperbuat sama si Juna By the way kalau di rumahnya Rizna Dia itu tinggal bersama kedua orang tuanya Dan ada 2 adiknya juga Jadi ayahnya Rizna itu bernama Pak Waluyo berusia 35 tahun Lalu ibunya bernama Sri Winarsi berusia 34 tahun Ada juga adik perempuannya bernama Vivi Dwi Suraini 11 tahun Dan adik yang paling kecil masih balita Namanya Zafi Aldiadha yang baru berusia 3 tahun gengs Dalam pengakuan Juna ya pada saat itu dia masih di bawah pengaruh alkohol Soalnya kan tadi abis mabok-mabok tuh Dia jalan menuju rumahnya Rizna Mengedap-ngedap masuk Dan mematikan saka listrik sampe lampunya mati semua By the way ini kayak Mr. Singh yang kemarin nih Yang baru aja tuh yang anak adopsi Itu juga kan metodenya matiin listrik Makanya bener deh kalian Kalo misalkan dirumah tau-tau Tiba-tiba listrik semua mati Jangan langsung keluar kayak ngintip-ngintip dulu Takutnya ada kayak setan-setan yang begini nih Amit-amit jangan sampe ya gengs ya Nah namun ternyata pada saat itu Sang ayah atau Pak Waluyo Itu tiba-tiba baru aja pulang Jadi di sekitar yang setengah duaan itu Gak tau dari mana Baru pulang juga tuh bapaknya Nah Juna tuh yang udah ada di dalam rumah posisinya Ngeliat nih ada Pak Waluyo pulang Yang sepertinya Pak Waluyo itu juga tidak menyadari Keberadaan Juna disana ya Baru buka pintu Masuk ruang tamu nih Langsung dihadiri sesama Juna Tentunya pake parang yang dia bawa Jadi posisinya bener-bener Baru buka pintu Langsung di jebret gengs Nah karena ada suara garu-garu tuh Pastinya dari kejadian itu Busri nih atau ibunya Rizna Itu bangun dan keluar dari kamar Buat ngecek Apalagi pas dia bangun juga kan Posisinya semua mati lampu ya Sewajarnya kalo orang lagi tidur gitu kan Toto bangun mati lampu Pasti bawanya refleks Pengen ngecek keluar Liat meteran seenggaknya gitu kan Namun disitu Tanpa pikir panjang Melihat busri yang keluar kamar nih Juna langsung menghabisi busri juga disitu Jadi Kedua orang tua Rizna ini udah gak selamat Namun hal itu Sepertinya membuat Juna ini Semakin kesetanan gengs Jadi mungkin ada adrenalin Di dalam dirinya Bukannya dia berhenti ya Kayak baru saja gitu Aduh gimana dua orang nih Tapi dia malah makin keberinsatan Juna langsung masuk tuh Ke kamarnya Rizna dan kedua adiknya Lalu semuanya dihabisi Tidak ada yang tersisa Sampai anak balita Umur tiga tahun coba gengs Kayak apa yang mikirnya Udah berbeda ada hati nuraninya Udah Kejem banget Ngapain juga anak umur tiga tahun Jadi korban juga Tapi urutannya dalam kejadian itu Pertama yang dihabisi itu Adiknya Rizna yang nomor dua Yang bernama Vivi tuh Lalu yang tiga tahun tadi bernama Zavi Baru yang terakhir Rizna Jadi Rizna itu disisain Apalagi yang berakhir Nah dari sini aja kita dengarnya Udah berbeda segila Itu kan perbuatan dari Juna Satu keluarga loh berakhir seperti itu Karena Ya Allah kagak boleh pacaran Masih 16 tahun umurnya Kan kayak asafiro lazim ya Namun yang membuat berita ini tuh Tambah heboh lagi Yang tadi itu aja kan Taraf udah kelakuan setan ya Kita anggap ya Nah sama Juna Ditambah lagi levelnya Jadi level dajah Karena si Juna nih Memperkaus Rizna Dan ibunya Rizna Alias Busri Yang konteks ya Dua wanita itu Sudah tidak bernyawa Dari keterangan Juna Di kepolisian Setelah satu keluarga itu Sudah terkapar sama di lantai Dia itu Memperkaus ibunya Rizna dulu Tuh Busri gengs Setelah dia puas Baru dia lanjut Gantin ke Rizna Nah disini aja kita gagal paham lagi tuh Semacam kayak mendengar cerita plot twist Yang maksudnya Kalau Juna ini tuh marah Karena gak dibolehin pacaran sama Rizna Logikanya berarti kan Harusnya Juna Suka sama Rizna dong Mengincernya Rizna Tapi kenapa ini perkaus Malah ibunya duluan Apa kabar dunia Gak habis fikri Begitu kayak Hah? Dan ditambah lagi keadaannya ya Juna melakukan itu Di tengah banyaknya Manyak-manyak yang bergeleng paman Itu satu keluarga Wah kacau banget itu gengs Baru-baru sampai sepi Jelas gue jujur Makanya dalam proses penyelidikannya sekarang Juna itu akan melakukan tes kejiwaan Karena dari ceritanya aja Mana ada orang normal Yang bisa melakukan hal segila itu Dan di kantor kepolisian pun Ekspresinya kayak lempeng gengs Kayak cuma Orang lemes yang ala-ala Soal sakit gitu Biar diizinin ke UKS gitu Misalkan kalau kayak di sekolah ya Gak ada ekspresi Takut Sedih Panik Atau gimana lah Lu udah perbuat apa gitu Lempeng aja diem Sampai ditanya Kamu menyesal gak? Gak dijawab Diem aja udah Wah gila emang Abisnya lagi nih ya Setelah tadi dia melakukan aksinya tuh Dia masih sempet-sempetnya Ngambil 3 ponsel Dan uang tunai 300 ribu Yang ada Di rumahnya Rizna Udah ngambil handphone Sama uang nih Mau keluar dong Juna Eh dia melihat Pak Waluyo Yang masih sedikit bergerak Sama dia diajar pake parang lagi Sampai bener-bener gak bergerak Baru dia keluar rumah Abis udah dia pulang nih Ke rumahnya sendiri Dia lepas baju Nguci di sumur belakang rumahnya Terus dia pake baju baru Abis itu acting pura-pura kaget Dia bilang ke kakaknya Yang ada di rumah tuh Kalau barusan dia menemukan Rizna dan keluarganya Udah dalam keadaan begitu Di rumah mereka Ya kakaknya Juna ya Gitu Tidur Tidur-tidur Dibangunin sama adiknya Dibilang kayak semacam Itu rumahnya Rizna Kerampokan Dan pas kakaknya kesana Dia lihat situasinya Emang udah horor begitu kan Langsung rame bangunin Warga-warga yang lain Sampai Pak RT juga dibangunin Langsung pada nanya kan Ini gimana kejadiannya Sampai bisa begini Si Juna bilang Tadi kayak ada 10 orang gitu Kayak maling apa-apa Ngendap-ngendap Terus keluar dari rumahnya Rizna Di jam setengah 2 pagi Itu kan mencurigakan Makanya abis itu Si Juna ngecek tuh Ke dalam rumah Tapi ternyata Kadangnya udah begitu Ya sama warga Langsung rame-rame Lapor polisi tuh pagi-pagi Namun setelah polisi tuh Datang untuk ngecek ke TKP Dilihat kok kayak Tanda-tanda pelakunya banyak tuh Gak ada ya Apalagi lebih dari 10 orang Kayak gak masuk akal deh Ya tentunya dalam hal ini Polisi lebih mengerti ya Dan karena saksi matanya Cuma Juna doang Jadi di awal Dia dimintain keterangan dong Kan Juna yang kata Yang ngeliat Ada 10 orang Terkeluar dari rumahnya Rizna Dan dia yang menemukan Pertama kali Rizna Dan keluarganya Dalam keadaan seperti itu Tapi pas diintrogasi Si Juna ini kok Kayak mencurigakan Di samping itu Polisi lain yang sedang melakukan Olah TKP Itu menemukan ada baju Yang direndam Di belakang sumur rumahnya Si Juna Penuh bercak merah Ya langsung dicecer lah Si Juna Eh gak aku juga Di akhirnya Kalau dia adalah pelaku Yang sebenarnya Apalagi kan ditemukan juga Cairan putih Ngerti ya maksudnya Spermia Yang terdapat di Rizna Dan ibunya itu gengs Ya akhirnya diketahui Memang itu milik Juna Yaudah langsung diringkus Gege lah itu Satu babulu Namun karena beritanya ini Masih baru banget ya Jadi ini kita rangkumin Sebisanya dulu Karena putusan resminya Memang belum ada Apalagi memang Kalau di berita Juna itu dikatakan Masuknya masih dalam Kategori di bawah umur Yang tadi kayak guru bilang Soalnya belum resmi 18 tahun Baru resminya nanti 20 hari lagi Di tanggal 27 Makanya masih Didalemi lagi nih Akan bagaimana Tuntutan hukumnya gengs Ya kita pantau terus aja Beritanya ya Yang jelas kita baru-baru Mengancam perbuatan pelaku ya Mau dia dibilang Belum cukup umur Tapi menurut gue Umur 17 tahun Kelas 3 SMK Harusnya udah punya otak Buat mengetahui Mana yang baik Mana yang dajal Gak ada pemberanan Sama sekali Atas perbuatan Juna ini Mau dia dibilang Sakit hati kayak Ya perbuatannya Udah gak bener Sampai anak umur 3 tahun Belum tau apa-apa Belum punya dosa Juga ikut dan dilibas Mana endingnya juga sakit banget Rizna dan ibunya diperkaus Dalam keadaan Sudah tidak punya nyawa Apa kabar dunia Yang jelas Al-Fateha untuk para korban Dan semoga nih Pelakunya dihukum Seberat-beratnya Maaf-maaf Kalau ada salah-salah kata Dan sekian rangkuman Dari kasus Mr. Ting kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya